Hai, jumpa lagi dengan saya Rian Syah teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, what up ya? Kita jumpa lagi dalam acara memasak bersama Rian Syah. Kali ini saya akan membuat krengsengan ayam. Bagaimana cara membuatnya, serta apa saja bahan dan bumbunya? Tunggu ya setelah pesan-pesan berikut yang mau lewat. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ayam, ini dari 3 buah dada ayam ukuran sedang yang sudah saya potong-potong dadu seperti ini. Kemudian ada bawang merah, 7 siung, bawang putih 5 siung, 15 buah cabai rawit. Ada 4 buah cabai merah keriting, ada bawang bombay, dari 1 buah bawang bombay ukuran kecil yang saya potong-potong seperti ini. Kemudian ada lada, gula, garam, caos tiram, kecap asli, nanti juga ada kecap manis ya, ada jeruk nipis. Sekarang kita mau tambahkan ke dalam potongan ayam ini, air jeruk nipis. Ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan lada. Oke, kita tambahkan garam. Kita habis aduk ya, seperti ini. Kita panaskan kompos. Ini diaduk-aduk sampai matang. Kita tunggu kompornya panas ya. Nanti kita akan goreng ayam ini sampai berwarna kuning kecoklatan. Sampai menunggu minyak panas ya, saya akan mengiris bubun-bubun ini semuanya diiris dan dicincang. Ya, tunggu ya teman-teman ya. Teman-teman, minyaknya sudah panas. Kita bisa masukkan ayamnya. Teman-teman, ini dia sudah warnanya kuning kecoklatan. Kita bisa angkat ya ayamnya. Nah, teman-teman, di bekas minyak tadi, kita sekarang bisa menumis bumbu-bumbu yang sudah dicincang-cincang ya. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan apa namanya, cabai merah besar ya. Kita tumis. Sanggih harum ya, teman-teman ya. Harum. Bawang putih tuh harumnya. Nah, setelah itu, kita masukkan saus tiram. Saus tiram. Kemudian kita masukkan kecap asin. Kemudian kita masukkan lagi kecap mainis, ya. Oke. Kita masukkan lagi lada bubuk. Kemudian, kaldu jamur. Kaldu jamur. Kemudian, kita aduk-aduk. Tambahkan gula. Dan garam. Aduk-aduk ya, teman-teman ya. Aduk-aduk. Kita masukkan ayamnya. Kemudian, tambahkan air. Kita masak sampai airnya mengering, ya. Tambahkan air, kita masak sampai airnya mengering. Oke, cukup. Teman-teman, ini kita masak sampai airnya mengering, ya. Jadi, kita biarkan saja dulu, ya. Sampai airnya mengering, ya. Oke, teman-teman. Sudah matang, sekarang kita bisa pindahkan ke piring. Saya pindahkan ke piring dulu, ya. Teman-teman, ini dia sudah jadi krengsengan ayamnya. Terakhir, kita kasih taburan bawang goreng, ya. Nah. Ya. Oke. Ya, teman-teman. Ya. Jadi, deh, sudah sekarang krengsengan ayamnya. Ini dia krengsengan ayam ala Riansyah. Ya, teman-teman. Gampang kan buatnya. Semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah, ya. Sekian sudah video memasak bersama Riansyah kali ini. Dengan menu krengsengan ayam. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Dengan menu yang berbeda. Sebelum saya hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah. Official, berikan komen dan like. Dan juga tolong di-share. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Terima kasih telah menonton.